Sering terlihat di layar kaca sebagai pemain sinetron, Randi Martin rupanya kini memiliki kesibukan baru, Yani berkecimpung di dunia tarik suara. Rupanya, ini bukanlah hal baru bagi Randi. Lantaran sibuk di dunia akting, pemuda 17 tahun ini pun terpaksa vakum dari dunia tarik suara, dan tahun ini, ia pun bertekad untuk kembali menekuni bidang yang telah digelutinya sejak beberapa waktu terakhir itu. Jadi hari ini memang Reni lagi ada kegiatan di daerah Tangerang, di mall, lagi mengisi acara, dan kebetulan Casey datang, dia mau nemenin aku, gitu. Kamu ngapain kesini? Saya support saja. Oh ya, dia mau support aku, dia mau dateng, dia mau nonton. Jadi memang sebelumnya kan sempat bikin single, dan segerin sejalan sama syuting, yang cuman memang belakangan lebih syuting sih, lebih memang ke syuting. Dan sekarang kayaknya sudah mulai nyanyi lagi, karena juga banyak, udah mulai ada job-job lagi, offer-offer juga, keluar kota, dan ini juga sekarang lagi ada offer dalam kota. Jadi kayaknya sih pelan-pelan mau coba nyanyi lagi, dan nanti ke depannya kita lihat deh, bisa bikin single lagi apa enggak, gitu. Sadar jika dirinya masih merupakan seorang pendatang baru di industri musik tanah air, Randi pun tidak lupa untuk selalu melakukan persiapan matang beberapa hari sebelum tampil di atas panggung. Hal itu dilakukannya agar tidak mengecewakan para penontonnya. Iya sih, macem-macem gitu loh, karena ini kan juga live ya, ini nggak lip sync, kita tampil live, dan memang juga orang denger gitu kan, ini bukan acara TV, ini acara di mall, di tempat rame, dan hari minggu pula, jadi pasti rame, jadi memang harus, apa ya, semuanya harus meyakinkan gitu loh, nyanyi harus benar, tekniknya harus benar, dan nggak fales, dan macem-macem gitu loh, pokoknya harus bagus, jadi memang ada macem-macem, aku latihan, aku juga coba-coba nyari-nyari lagu nih, lagu-lagu apa yang kira-kira aku mau bawain gitu loh, dan juga aku bawain single aku yang kemarin, dan aku coba belajarin lagi supaya lebih mantep, dan aku kasih suasana baru, jadi bisa lebih seru sih penampilannya gitu. Jadwal yang padat di dunia acting memang menyita banyak waktu Randy, oleh karena itu, single yang pernah dibuatnya pada tahun lalu kurang mendapat respon positif, lantaran kurangnya Randy melakukan promosi. Namun setelah memutuskan untuk kembali menekuni dunia musik di tahun ini, apakah Randy kembali berniat untuk kembali menciptakan sebuah lagu baru? Dulu juga sempat seperti ini sih gitu loh, karena baru buat single kan waktu tahun lalu, dan sekarang nih lagi nyoba-nyoba aja nyanyi lagi, dan nanti belum tau sih akan buat single baru apa tidak. Planning belum, belum, belum berpikiran sih, belum berpikiran. Masih mau benerin, masih mau benerin semua cara nyanyinya, mau diupgrade lagi lah. Kalau aku udah merasa nyaman, udah bener, baru mungkin kita akan buat single. Terima kasih telah menonton!